Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan Kali ini saya akan bagi tip dan tutorial Bagaimana cara Menggunakan CC Cleaner Disini saya akan buka CC Cleaner saya CC Cleaner ini digunakan untuk mengoptimalkan komputer atau laptop Disini untuk mengoptimalkan komputer atau laptop kita Kita jalankan CC Cleaner Disini CC Cleaner akan membersih registry Salah satu fitur terpenting pada program ini adalah Sediaan pegangkas untuk mempersih cek yang ditinggalkan oleh program Terambah saat melancar di internet Seperti Google dan sebagainya Seperti berkas yang pernah kita buka Kita silahkan close saja Maka proses closing application atau penutupan aplikasi akan dilakukan oleh CC Cleaner Nah disini ada tiga pilihan Nah disini ada tiga pilihan All you like to flow is to close Nah bagaimana kita ingin menutup aplikasi Kita just scan saja Kita tunggu prosesnya Maka dengan kita jalankan CC Cleaner ini Lekestri ataupun sampah-sampah Yang tidak digunakan di dalam PC atau laptop kita Akan dihapusnya Dan juga aplikasi yang berjalan di belakang startup Akan ditutup paksa oleh scliner tersebut Kita bisa clean all Sebelumnya CC Cleaner ini dinamakan dengan CC Cleaner Kita bisa klik custom Untuk cek Kerankan Scliner kita Oke Kita rankan lagi untuk membersihkannya semua ya Maka Registri yang tersimpan di PC atau laptop kita Akan dihapus oleh scliner tersebut Oke Sini juga bisa kita jalankan registrinya Contoh registry yaitu Ketika kita menghapus atau menginstall software Maka berkah 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 File-file yang tidak digunakan lagi Tidak terhapus ya Maka dari itu kita jalankan Asus glenarnya Lalu kita registrikan Untuk menghapus file-file yang tertinggal ya Oke, banyak ya Registrinya Oke, selanjutnya Di bagian sudut kanan adalah Kita jalankan, lalu kita Yes, apakah kita ingin Backup Ini saya biasanya Tidak saya backupkan, saya no Lalu saya pick all Bersih ya Ada tool di sini Untuk menghapus software Baik ya Kegunannya Saya kita cek Di bagian tool ini ada Fitur Uninstall ya Sini kita bisa menginstall atau Push software-software yang tidak kita Menggunakan Oke Di software update Misalnya kita gunakan Untuk mengupdate Startup Ini software yang berjalan di belakang Belakang layar setelahnya Oke Ya itulah tutorial singkat dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa support channel ini Dengan cara di subscribe Like Comment Dan share sebagainya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih